Mengantungi enam rekomendasi partai politik, pasangan Hari Wuryanto, Purnomo Hadi atau Harmonis resmi mendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Madiun sebagai salah satu kontes tampil kada Madiun 2024. Pendaftaran Hari Wuryanto, Purnomo Hadi kali ini, tak hanya dari enam partai politik, ribuan warga Kabupaten Madiun dari berbagai usur pun ikut mengantarkan keduanya mendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Madiun. Dalam rangkaian pendaftaran tersebut terlihat ratusan simpatisan dan pendukungnya juga ikut mengantarkan ke KPU. Dalam sambutannya, setelah mendaftar di KPU Kabupaten Madiun, bakal calon Bupati Hari Wuryanto menyatakan bahwa arak-arakan yang mengantarkannya membawa mobil jeep berhiaskan ala kemantan ini sejatinya untuk melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Madiun. Menurut Mas Hari, seperti ini sudah menjadi budaya masyarakat di bumi kampung pesilat Kabupaten Madiun. Perlu diketahui bahwa pasangan calon Hari Wuryanto, Purnomo Hadi yang disebut Harmonis, mendaftar di KPU Kabupaten Madiun diusung enam partai politik besar yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Madiun. Enam partai politik tersebut yaitu PKB, Golkar, Nasdem, Gerindra, PKS, dan Hanura. Selain itu ada enam partai non-parlemen yang mendukung pasangan ini. Pada kesempatan kali ini, saya Hari Wuryanto dan Dr. Purnomo mohon do'arstu pada panjenengan semua untuk maju pilkada tahun 2024 untuk memimpin Kabupaten Madiun. sebenarnya ingin, ya, ingin bagaimana Kabupaten Madiun itu menjadi Kabupaten yang Baltaltun, Taipun, Warutun, Gopun. Kabupaten yang bersahaja, yang sejahtera. Kami tidak ingin yang lainnya. Kami ingin masyarakat Kabupaten Madiun sejahtera saja. Pengalaman saya, tenaga saya, kemampuan saya, siap saya curahkan untuk mewujudkan cita-cita mensupport Pak Bupati mencapai masyarakat Madiun bersih, sehat, sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana sih? Harmonis? Yang lain? Jum! Dari Kabupaten Madiun, Anang Sastro, JKTV, melaporkan.